Seorang wanita yang mengaku sebagai istri kolonel berteriak histeris di bandara Samratulangi Manado. Video wanita yang teriak histeris ini viral di media sosial. Dalam video wanita yang mengaku sebagai istri kolonel ini memaksa untuk terbang meskipun tak memenuhi syarat. Terlihat juga petugas memegang tangan wanita tersebut untuk mengajaknya keluar. Mulanya petugas menegaskan bahwa wanita itu tidak boleh masuk. Calon penumpang pesawat yang tak diizinkan ikut penerbangan itu pun kembali berteriak histeris. Tak jelas apa yang ia ucapkan. Katanya suaminya kolonel baru berjabat kemarin katanya. Terus katanya dari Jakarta kemarin dia berangkat ke Manado di ACC dari karantina dari Jakarta. Makanya dia bisa berangkat ke sini. Dia paksa diri pak masuk ke sini. Saya nggak di ACC dari karantina kan pak. Terus dia merobos. Langsung merobos masuk. Katanya suaminya kolonel baru berjabat. Katanya suaminya kolonel baru berjabat.